Kenapa tidak pernah meraih bahwa ketika menembus kesusahan itu ada kebaikan? Selalu yang dipikirkan itu sulit dan susahnya. Duh, kalau nanam dulu lama pohon kelapa itu. Mesti 8 tahun padahal saya butuh hari ini. Terus kalau tidak menanam hari ini nanti 8 tahun tumbuh tidak pohonnya. Kan harusnya berpikirnya seperti itu. Supaya apa? Semua dapat ditimbang dengan jelas. Jadi kalau ketemu orang-orang yang tidak beriman itu munculnya apa? Persoalan. Nah orang-orang yang kemudian terbebani seperti itu itu orang-orang yang sebetulnya nilai keimanannya itu masih. Kalau ibarat sekolah itu di bawah 5 artinya masih merah. Dia ada keraguan sebetulnya. Karena iman itu adalah optimisme. Dalam saat miskin, dalam saat kita terpapar, dalam saat kita tergeletak, disitulah penting sekali iman. Nah artinya raihlah ke arah itu. Tentu ini harus didasari dengan rasa kepercayaan, dengan rasa optimis. Tentu ini harus dihantar dengan rasa kepercayaan, dengan rasa kepercayaan. Tentu ini harus dihantar dengan rasa kepercayaan. Terima kasih.